Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda, Papua, Irjen Paul Matius Fakhiri mengaku siap memenuhi permintaan kelompok kriminal bersenjata atau KKB agar mereka membebaskan pilot Susi Air, warga negara Selandia baru. Namun Matius menegaskan bahwa pihaknya tidak mungkin mengabulkan permintaan KKB untuk merdeka dan pemberian senjata. Kepala Kepala Kepolisian Daerah Egyanus Kogoya mau menyerahkan tawanannya, nyadi Sandra sejak tanggal 7 Februari lalu. Saat ditanya mengenai ancaman Egyanus yang menyebut akan menembak Sandra, Matius berharap kelompok itu tidak melakukannya. Sebab kata Matius, jika itu terjadi, dampaknya akan luas. Pihaknya berharap Egyanus tidak melakukan ancamannya, yakni menembak pilot Susi Air tanggal 1 Juli mendatang. Ia juga berharap agar keluarga Egyanus Kogoya dapat membantu meyakinkan untuk tidak mengeksekusi tawanannya. Untuk diketahui ancaman penembakan pilot Susi Air oleh kelompok Egyanus tersebut disampaikan melalui media sosial. Diketahui pilot Susi Air berkebangsaan Selandia baru Philip Mark Merthens menjadi korban penyanderaan KKB pimpinan Egyanus sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di Paro, Kabupaten Duga. Hingga kini pihak TNI Polri masih terus lakukan upaya penyelamatan. Kata Fakhiri, kini upaya penyelamatan tim penelusuran difokuskan di sekitar wilayah Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan. Dalam proses penyelamatan ini, perlu kolaborasi antara Satgas Damai Kartens dan TNI untuk membantu penangkapan terhadap pelaku penyanderaan dan juga untuk menyelamatkan pilot Susi Air tersebut. Terkait dengan batasan waktu yang disyaratkan oleh kelompok Egyanus Kogoya, kata Fakhiri, hal ini akan menjadi sebuah pertimbangan secara cermat untuk pihak yang melihat proses tersebut secara kehati-hatian dalam mengambil langkah-langkah penegakan hukum. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun. Jata.